Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa di video tata kali ini Sebelumnya Astaghfirullahaladzim Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu ana muhammada rasulullah Allahumma soli ala syaidina muhammad Wa ala alihi syaidina muhammad Raditu billahi roba Wabil islami dina Wabil muhammadi nabi ya Warusullah Robi zidani ilma War yuga nifah Amin Oke di kesempatan video kali ini Tata akan berbagi ilmu tentang Dengan judul Kosmetik akhir zaman Apa sih kosmetik akhir zaman itu? Nah perlu kita ketahui Ternyata gak perlu ke salon Gak perlu Gak perlu perawatan yang terlalu Pake yang aneh-aneh aja gitu Gak apa-apa Yaitu kosmetik akhir zaman itu apa? Yaitu Kita belajar tentang Sebuah sabda nabi Apa itu? Tata mau berbagi ilmu tentang sabda nabi Nah Kalau kita Belajar sabda nabi Rasulullah Apa perkataan Rasulullah Kita Baca Kemudian kita cerna Kita pahami Apalagi kita hafal Bagi yang bisa maafalnya Kalau gak hafal gak apa-apa Kemudian setelah dibaca Dicerna Setelah itu Apa? Disampaikan Atau Menyampaikan Kebenaran dari Hadis Rasulullah Nah disini Tata akan menyampaikan Hadis Yaitu HR Muslim Tapi setelah kita menyampaikan Kita punya Sebuah Apa nama? Benteng Di dalam lapisan Di dalam wajah Yaitu Lapisannya itu Seperti Kalau sebelum make up itu Conseliner Jadi Apa namanya? Akan mendapatkan Lapisan Nur Atau cahaya Cahaya itu Dari Rasulullah Kalau kita Sering mendengarkan Sabda nabi Kita Apa namanya? Belajar Apa perkataan Rasulullah Kemudian kita cerna Kita amalkan Kemudian Kita sampaikan Misal bikin youtube Seperti ini Kita sampaikan Nanti Insyaallah Wajah kita akan Glowing Atau Ada nur Atau cahaya Dari Rasulullah Karena Apa yang kita Lihat Itu bisa Terjadi nur Atau cahaya Putih Berseri Menyalah-nyalah Bisa kita Lihat Atau Wajah kita itu Akan ada nur Atau cahaya Dari Rasulullah Kemudian Wajahnya akan Enak Dilihat Dilihat Asik Walaupun Hitam Tapi Asik Enak Hitam Manis Tapi Kalau putih Ada yang nyebelin Dilihat Putih Tapi Tidak ada Aura cahaya Yang indah Sama 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 Tidak ada Terdapat Nur Kalau Apa namanya Kita Belajar Sabda Nabi Hadis Hadis Ya Daman dahulu Itu Ahli Hadis Itu Wajahnya Bersinar Beraura Yang bercahaya Karena Hatinya Pun Bercahaya Dan Wajahnya Pun Akan Bersinar Karena Sering Mendengarkan Sabda Nabi Kemudian Mengamalkan Kemudian Setelah itu Menyampaikan Ke Orang Lain Satu Hadis Misalnya Akmalu Biniyat Nah Kayak gitu Kita Sampaikan Ke orang Sesuatu Itu Tergantung Dari Niatnya Niatnya Karena Apa Karena Ingin Menolong Dengan Ikhlas Bismillah Karena Allah Nanti 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 Niatnya Juga Kembali Ke Kita Ke Allah Bahwa Kita Itu Ikhlas Kayak gitu Jadi Disini Akan Ada Nur Cahaya Dari Rasulullah Kalau Kita Belajar Tentang Hadis Dan Mengamalkan Kemudian Menyampaikan Disini Tata Akan Menyampaikan Hadis Dari Tentang Kebaikan Dan Kejahatan Beliau Bersabda Kebaikan Ialah Ahlak Yang Baik Dan Kejahatan Ialah Sesuatu Yang Tercetus Di Dalam Dadamu Dan Engkau Tidak Suka Bila Orang Lain Mengetahuinya Atau Hati Kita Itu Kan Ada Ahlak Yang Baik Dan Kejahatan Yaitu Sesuatu Yang Ada Di Dada Atau Hati Tersembunyi Kalau Kita Mbatin Sesuatu Yang Buruk Gak Ada Diketahui Oleh Orang Itu Merupakan Kejahatan Itu Merupakan Hadis Merupakan Hadis HR Bukhari Muslim Diriwayatkan Oleh HR Muslim Yaitu Sabda Rasulullah Para Ulama Berkata Kebajikan Dapat Diartikan Mempererat Hubungan Persaudaraan Sedekah Kasih Sayang Persahabatan Pergaulan Yang Baik Dan Dapat Diartikan Sebagai Ketaatan Taat Sama Allah Kemudian Kasih Sayang Menolong Semua Aspek Ini Tercakup Dalam Budi Pekerti Yang Baik Kemudian Al-Qudri Iyad Berkata Budi Pekerti Yang Baik Adalah Mempergauli Manusia Dengan Keceriaan Kasih Sayang Mengalah Dan Bersabar Terhadap Mereka Dalam Berbagai Aspek Yang Tidak Menyenangkan Oke Kayak Gitu Jadi Kalau Misal Bicara Kasar Marah Dan Mengumpat Mengumpat Atau Mencelah Kejahatan Kata Rasulullah Kemudian Budi Pekerti Yang Baik Ini Dapat Tercakup Oleh Sabda Rasulullah Wajah Yang Berseri Tidak Menyakiti Dan Mencurahkan Kebaikan Jadi Kalau Kita Mengamalkan Sabda Rasulullah Sering Mendengarkan Sabda Rasulullah Atau Hadis Termasuk Ahli Hadis Di Zaman Dahulu Ada Seorang Ahli Hadis Wajahnya Tidak Di Edit Foto Tutup Cantik Tetap Ganteng Karena Ada Aura Nur Nur Itu Cahaya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau Kita Terlapisi Nur Cahaya Dari Rasul Di Wajah Maka Akan Terpancar Aura Yang Enak Dilihat Walaupun Hitam Tapi Manis Kemudian Asik Dilihat Seneng Nyenengin Kalau Putih Bisa Jadi Putih Tapi Nggak Nyebelin Atau Nggak Ada Aura Cahaya Dari Nur Muhammad Nyebelin Aja Dilihat Nggak Asik Tapi Ada Juga Yang Wajahnya Putih Tapi Juga Enak Dilihat Asik Karena Ada Sering Mendawamkan Solawat Misalnya Atau Sering Mendengarkan Sabda Rasulullah Seperti Ini Kemudian Menyampaikan Ke Orang Lain Mengambahkan Juga Menyampaikan Oke Cukup Sekian Video Dari Tata Semoga Bermanfaat Bila Ada Kata Saya Dari Tata Semoga Bermanfaat Ilmunya Ini Adalah Kosmetik Akhir Zaman Yaitu Bikin Wajah Nur Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye